Ketika keadilan gak gunjung membuahkan hasil, para arwah ini datang untuk menuntut balas Menjadi arwah yang gak segan-segan meminta pertolongan kepada siapapun Yang mau membantu memacakan kasus kematian mereka Mereka tuh mati dibunuh dan mencoba berkomunikasi dengan manusia untuk mencari keadilan Mereka datang seperti kutukan bagi para pelaku Dan ini dia deretan kasus arwah yang menuntut keadilan atas kematian mereka Pertama ada Hirauka Miyako Mahasiswi berusia 19 tahun Menghilang pada 26 Oktober 2009 di prefektur Hiroshima, Jepang Miyako bekerja part-time di toko es krim di mall Dan terakhir terlihat meninggalkan toko pada 10 malam Dua hari kemudian orang tuanya melapor ke polisi karena khawatir Penyelidikan polisi menemukan beberapa kejanggalan Seperti CCTV di sepanjang jalan antara mall dan asrama Miyako tidak merekamnya Nah satu bulan kemudian kepala Miyako ditemukan di dekat puncak gunung Ganyu Di Hiroshima Bagian tubuh lainnya ditemukan di sekitar lokasi yang sama Miyako dimutilasi Polisi menduga Miyako dibunuh antara mall dan minimarket pertama di dekatnya Lalu pada Desember 2016 polisi mengidentifikasi Yano Tomiharu mantan narapidana teroris sebagai pelaku Bukti yang ditemukan ada 57 foto Miyako yang diambil di hari dia menghilang Terus di tubuh Miyako menunjukkan tanda-tanda penyiksaan Lalu ada rekaman CCTV mobil Yano di gunung Ganyu Yano gak pernah ditangkap karena meninggal dalam kecelakaan 2 hari setelah Miyako menghilang Tapi ini memiliki banyak kejanggalan Banyak orang meragukan kematian Yano dan percaya kalau kematian Yano hanya untuk menutup kasus Nah publik Jepang merasa kalau Yano cuma dijadikan kambing hitam saja Yang emang kebetulan lewat di tempat Miyako dibunuh Jadi Yano ini mati kecelakaan di tempat tersebut Tetapi polisi Jepang menetapkan sebagai tersangka kepada seorang mayat kecelakaan Biar apa? Ya biar kasusnya gak perlu dilanjutkan Selang beberapa tahun pada tahun 2018 Suara perempuan yang menangis diduga arwah Miyako Terekam dalam siaran langsung di tempat ditemukannya mayat Miyako Kasus ini masih belum terpecahkan sepenuhnya Dan terus menjadi misteri Polisi menawarkan hadiah uang bagi informasi yang mengarah ke pelaku Kasus ini mendapat banyak perhatian media dan publik Dan kasus ini juga jadi contoh dari kasus pembunuhan yang tak terpecahkan di Jepang Meski Jepang selalu dipuji karena bekerja all out Kalau memberikan servis kepada rakyatnya Ternyata nyari pelakunya pakai cara giveaway Masa sih harus pakai sayembara segala? Aneh aneh Hal ini malah memperlihatkan kalau polisi bersikap arogan Dan gak mencoba menyelesaikan kasus ini dengan baik Kasus berikutnya datang dari Bali Kepolisian daerah Bali Akhirnya menemukan bocah perempuan asal Bali Angeline, 8 tahun Yang hilang sejak May 2015 Angeline ditemukan dalam keadaan tewas Dan dikubur di rumah ibu angkatnya Margaret Komisi Nasional Perlindungan Anak Sempat mencurgai pelaku hilangnya bocah kelas 2 SD itu Justru keluarganya sendiri Hingga akhirnya polisi menemukan Angeline tewas dengan luka dan dililit sebuah kain Terungkap bahwa Angeline selama ini tinggal di rumah yang gak layak huni Dan mendapatkan pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya Bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental Pengacara pendamping tersangka pembunuhan terhadap Angeline Menurutnya hasil penyelidikan tersebut menguak jumlah pernyataan kliennya Seputar kematian bocah kelas 2 SD itu Satu diantaranya mengenai keberadaan tali dan boneka di jenazah Angeline Agus menjelaskan alasannya kenapa menaruh tali di leher dan menaruh boneka di jenazah korban Menurutnya cara tersebut dilakukan untuk menghindarkannya dari kejaran arwah korbannya Kata Agus, meski sudah mengikat leher Angeline dan menaruh boneka pada jasad anak tersebut Dirinya mengaku sempat dikejar-kejar oleh arwah anak mantan majikannya dalam sebuah tidurnya Dirinya selalu dikejar-kejar oleh jenazah Angeline Diketahui pula kalau polisi menemukan jasad Angeline di perkarangan rumah Margaret Angeline ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter Dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka Tubuhnya dililit spray dan tali Selain itu, ternyata ada juga kejadian aneh yang dialami oleh sejumlah petugas polisi Yang berjaga malam di rumah tempat Angeline ditemukan Menurut pengakuan mereka, hal-hal aneh terjadi Salah satunya adalah adanya suara anak kecil yang sedang bernyanyi Hal tersebut terjadi pada malam kedua setelah jasad Angeline ditemukan Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah Waktu itu jalanan benar-benar sepi Bahkan gak ada satupun kendaraan yang melintas Tapi tiba-tiba bulu kuduk merinding Saat mendengar air sungai mengalir deras Yang mereka kira itu adalah air bah Tetapi saat menoleh ke sungai depan rumah Airnya ternyata tenang Lalu yang membuatnya sedikit terkejut Dan diliputi rasa takut adalah saat melihat Salah satu boneka yang diberikan oleh warga Di antara tumpukan bunga-bunga Di depan rumah Mendadak bergerak sendiri Hal itu juga diakui oleh rekannya Dimana mendengar anak kecil sedang meloncat-loncat Setelah kejadian itu Polisi mengaku saat tidur di rumahnya Ia bermimpi didatangi Angeline Menurut bocah itu hanya ingin meminta maaf Dan di dalam mimpi itu juga Angeline yang berusaha memberikan isyarat Menunjukkan pelaku pembunuhan ada empat Yakni dengan cara menunjukkan empat jari mungilnya Dengan tangan kanannya Nah untuk tragedi yang selanjutnya Ini kan memang lagi viral untuk saat ini Ya Vina Cerebon Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu cerita ini Tetapi mari kita bahas saja sebagai pengingat Bahwa ada kasus pembunuhan yang karwannya harus datang Melalui raga temannya Hanya untuk meminta keadilan atas dirinya Tragedi tersebut bermula saat Vina dikeroyah oleh geng montor Bersama sang kekasih Eki di jalan perjuangan di depan SMP 11 kali Tanjung Cerebon Hingga tewas Pengeroyahan itu dilatar belakangi dendam Karena cinta tak terbalas Sebelumnya salah satu anggota geng montor Eki memang sempat menjalin cinta dengan Vina Namun karena suatu masalah hubungan tersebut berakhir Dan membuat Eki kesal Kekesalan Eki semakin mempuncak Saat mengetahui Vina Berencana menikah dengan pacar barunya Eki Setelah diusut Eki dan Eki rupanya merupakan teman dekat Lalu pada 27 Agustus 2016 malam Vina dan Eki berkeliling kota Cerebon Dengan teman-temannya di klub montor Namun saat dendak melintasi jalan perjuangan Pasangan kekasih yang berboncangan itu Bertemu dengan geng montor Eki Ketika mencoba melarikan diri Montor yang digendari Eki Dilempari batu Dan ditendang oleh teman-teman Eki Selepas ambrut dari montor Eki dan Vina dipukuli hingga mengalami luka parah Nggak cuma itu Vina juga diperkosa secara bergantian oleh 11 anggota geng montor tersebut Setelah melakukan aksi bejatnya geng montor itu Kemudian membuang tubuh Vina dan Eki di bawah jembatan layang Agar keduanya tampak seperti mengalami kecelakaan tunggal Awalnya polisi menyebut bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan lalu lintas Akibat menabrak tiang listri dan trotoar di jembatan layang Namun karena luka yang sangat parah di tubuh Vina Polisi kemudian melakukan penyidikan ulang Dan menemukan fakta bahwa Penyebab tewasnya dua sejul itu karena dibunuh Dari sanalah 8 orang pelaku akhirnya ditangkap 7 diantaranya dihukum penjara seumur hidup Sedangkan satu lainnya mendapatkan hukuman 8 tahun penjara Karena masuk kategori di bawah umur Dan kini sudah bebas Dan kabar terbaru Peggy alias Perong Ditangkap di Bandung setelah 8 tahun jadi DPO Sementara itu dua pelaku lain yakni Andi dan Dani Masih jadi buronan Sebelum akhirnya difilmkan Kasus ini dulunya sempat viral karena arwah Vina diduga Memasuki tubuh temannya yang bernama Linda Dan menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan Siapa deh anaknya polis ini jadi gak kena Gak kena Kabur ke Jakarta dua orang Kabur ke Jakarta dua orang Cerita arwah Vina yang direkam tersebut sempat tersebar di jejaring media sosial Meskipun gak bisa dijadikan bukti di mata hukum Tetapi rekaman itu diakini dapat menjadi petunjuk penyedikan Hingga saat ini kasus ini masih memiliki banyak kejanggalan Dari DPO yang tak kunjung ditangkap semua Karena viral akhirnya ketangkap itu pun baru satu Ya semoga pelaku segera ditangkap semua Dan dijebloskan ke dalam penjara Dan bukan korban salah tangkap lagi Terima kasih udah nonton Jangan lupa untuk like dan subscribe Atau kalian bisa dukung channel ini dengan nyawar Dengan klik link yang ada di deskripsi Dan ini Relung Nalar Terima kasih telah menonton Terima kasih.